Halo semuanya, welcome to Joy Online Survey! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah sering nonton. Dan dimanapun kalian berada, baik di kota Surabaya, Jakarta, Palangkara ya, atau di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah sebelum kita heaven bareng, kita mau yel-yel dulu ya. Yuk semuanya kita yel-yel. Joy, yes, 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 I'm awesome! Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome! Hello everyone! Oke yuk kita yang semangat ya, kita mau nyanyi sama-sama. Yuk semuanya berdiri yuk, semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri yuk, oke tempat tangan sama-sama yuk! Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heart, every heart, every breath, I trust in you. Sama-sama lagi saya, lagi tadi awal ya. Show me your ways, show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heart, every breath, every breath, I trust in you. I trust in you, Lord. Day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heart, every breath, I trust in you. Oh, I trust in you, yeah. I trust in you. Oh, I trust in you, yeah. I trust in you. Tepat tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang bisa kita percaya. Yes, He's our God dan Dia selalu bisa kita percaya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, Tak pernah ku jalan sendiri. Dalam bergumulan, dalam kemenangan, Semua sama-sama katakan ke tanganku Tuhanku yang turut bekerja. Di dalam setelah perkara hidupku kau datangkan. Yes, God. Semua kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Tak pernah ku jalan sendiri. Dalam bergumulan, dalam bergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang bersertaku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau datangkan semua kebaikan. Kau carikan serupa denganku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau carikan serupa denganku. Kau datangkan semua kebaikan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Semuanya katakan, jangan ada diinggir. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Yes, God. Semua kebaikan. Haleluya. 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 Terima kasih, Yesus. Haleluya. Yes, God. Kau adalah Tuhan saya. Kau adalah Tuhan kami. Kau adalah Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Kau Tuhanku. Yang turut bekerja. Di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganku. Kau jadikan serupa denganku. Kau jadikan serupa denganku. Kau jadikan serupa denganku. Tepuk tangannya, Rauh, Tepuk Tuhan di kita. Tepuk tangannya, Rauh, Tepuk Tuhan di kita. Tepuk tangannya, Rauh, Tepuk Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami tahu, Kau adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dan kami tahu, kami dapat menyerahkan segala perkara kami di dalam tanganmu, Tuhan. Setelah kami akan berikan firman-Mu ya Tuhan. Siapkanlah hati kami. Ya Tuhan, kami percaya yang Kau hadir di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengankan firman katakan. Amin. Ya Tuhan Yesus, semua yang siap dengankan. Waktunya kita games. Nah, nama games kita hari ini adalah Tebak Rasa. Nah, di sini ada teman-teman kita yang matanya tertutup. Nah, nanti mereka akan menebak rasa yang ada di piring-piring ini. Gimana? Kira-kira mereka bisa nebak nggak ya? Ayo kita mulai. Coba rasa apa ya guys? Coba tebak. Kunjit bubuk. Kalau jijik apa sih? Kurang tahu. Apa coba? Tebak deh. Mungkin penyedap dapur sih yang pasti. Yah, salah semua nih. Yuk kita lanjut ke rasa berikutnya. Coba tebak. Apa yuk? Kira-kira mereka bisa tebak nggak ya? Ini baru nih. Tidak berasa nih. Iya. Jujey, sama juga ya? Ya, sama juga. Nah, bener. Yeay. Kita rasa ke rasa selunjutnya. Oh, nggak ada lagi. Yes. Ini yang terakhir. Gimana? Rasa apa? Jujey? Ini bubuk kokohan. Yes. Betul sekali. Nah, ternyata mereka cuma bisa nebak dua rasa. Tapi satunya salah. Cuma nggak apa-apa lah guys. Nah, kalian juga bisa coba game sini di rumah kalian masing-masing ya. Oke. Dadah. Hai semuanya. Halo. Nah, di hari-hari ini ya. Minggu-minggu kemarin pasti Missnya yakin banget kalian habis jalan-jalan nih. Missnya juga habis jalan-jalan nih. Makanya pakai kacamata hitam. Ya nggak sih? Oke. Kita buka dulu kacamatanya biar kelihatan. Oke. Semoga belum matanya nggak nyangkut. Nah. Pasti banyak di antara kita yang kemarin-kemarin ya karena libur sekolah. Kita habis jalan-jalan ya. Entah kita pergi ke mall. Atau mungkin kita cuma ke kolam renang aja. Atau mungkin bahkan kita cuma di rumah aja. Mungkin jalan-jalannya secara virtual atau apapun. Atau mungkin banyak di antara kita yang udah keluar rumah ya. Kita entah ke Bali. Mungkin kita yang dari Jakarta kita ke Surabaya. Atau mungkin yang kita dari Surabaya kita ke Jakarta. Kita mungkin ke Palangkaraya. Atau mungkin kita ke Medan atau ke mana pun. Atau bahkan kita yang jalan-jalan ke luar negeri ya. Misalnya kita pergi ke Amerika. Mungkin banyak juga di antara kita yang pergi ke Korea. Jepang. Atau mungkin ke China. Atau ke mana pun kita berada. Nah biasanya kalau kita jalan-jalan ya. Kemana pun itu orang tua kita. Mungkin entah papa mama. Atau mungkin om tante. Atau mungkin grandma, grandpa. Atau siapapun yang ajak kita jalan. Itu pasti ngomong dulu. Ayo yuk kita siap-siap ya. Ntar mungkin Juli tanggal 5 gitu mungkin ya. Atau mungkin Juni tanggal 30. Kita bakal jalan-jalan ke Bali gitu ya. Atau kita bakal jalan-jalan ke Malang. Atau mungkin bahkan yang ke luar negeri kita bakal ikut tour nih. Kita mau ke Israel. Atau kita mau ke Amerika. Kita mau ke Korea, ke Jepang. Atau mungkin ke Australia. Atau ke mana pun kita berada. Pasti kita dikasih tau dulu gitu ya. Karena apa? Karena untuk pergi ya. Kemana pun itu kita perlu preparation atau persiapan. Nah persiapan apa Miss gitu ya. Misalnya kalau kita ke Bali ya kan. Kalau kita ke Bali kayak tadi nih ya kan. Miss saya pakai kacamata hitam ya. Karena di Bali itu mataharinya terang ya. Kita perlu pakai kacamata hitam. Kita perlu pakai kacamata hitam. Kita perlu pakai topi ya kan. Karena kita mau jalan-jalan ke pantai ya kan. Kita perlu pakai topi. Mungkin juga buat yang suka berenang ya. Kita perlu bawa baju berenang ya kan. Kita perlu bawa baju berenang. Nih baju berenang swimsuit. Oke. Baju berenang. Atau mungkin kalau ke Bali ya. Kita nggak perlu pakai baju yang tebal-tebal ya kan. Kita pakai kaos aja t-shirt. Atau mungkin short pants gitu ya. Itu namanya persiapan. Nah kalau misalkan kita nggak ke Bali ya kan. Miss aku nggak ke Bali nih Miss. Aku ke Amerika. Atau mungkin aku ke Australia. Di momen di bulan Juni-Juli ini Australia itu musim dingin ya. Lagi winter time. Nah kalau winter time. Kita nggak mungkin dong pakai short pants ya kan. Kita nggak mungkin pakai kaos gini biasa aja. Tapi kita perlu ini nih biasanya. Kalau dingin banget ya apalagi kita ke gunung. Ini celana hitam ini. Ini namanya longjohn ya. Longjohn itu adalah celana ya. Ini kelihatannya tipis. Tapi kalau dipakai. Karena dia dibuat khusus. Jadi dia itu ketika dipakai di badan kita. Dia akan mengeluarkan. Misalnya. Our body heat ya. Badan kita ini kan hangat. Itu dikeluarkan dan itu digunakan. Untuk menghangatkan tubuh kita sendiri. Itu gunanya longjohn ya. Dia dibikin dengan sedemikian rupa. Dengan teknik yang sedemikian rupa. Supaya waktu kita pakai ini. Kita merasa sangat hangat. Ada yang ini celananya. Lalu Miss nya juga punya nih. Ini ya. Ini atasannya. Jadi ini adalah dalemannya. Ini yang dipakai di dalamnya baju-baju. Kan kan kita pakai lantik gitu ya. Plus biasanya orang pakai. Kalau dingin banget pakai long coat ya. Pakai jaket yang enggak bulu-bulunya. Kebetulan Miss nya nggak punya ya. Jadi nggak dibawa. Jadi itu. Lalu kalau sampai benar-benar dingin. Nih. Ada yang disebut dengan ini nih. Tahu nggak ini apa nih. Ya ini bukan headphone. Tapi ini adalah disebut dengan earmuff. Dan biasanya dipakai begini. Ups. Oke dipakai begini. Karena apa. Ketika dingin sekali. Cuaca yang benar-benar dingin. Kayak udah minus-minus berapa gitu ya. Anginnya kenceng. Nah gunanya ini adalah untuk melindungi telinga kita. Ya. Supaya telinga kita nggak sampai putus gitu ya. Atau mungkin apapun. Beku banget. Sampai akhirnya malah kita nggak punya telinga gitu kali ya. Nah. Karena apa. Karena kalau terlalu dingin. Telinga kita yang kecil ini. Bisa beku ya. Bisa beku. Nah. Itulah gunanya persiapan atau preparation ya. Atau plan. Karena ketika kita punya plan. Kita jadi tahu. We know what to do gitu ya. Kita tahu mau bawa apa. Kita tahu harus bawa apa. Untuk pergi kemana. Nah. Hari ini karena ceritanya panjang sekali. Habis ya. Preparation aja panjang banget gitu. Ngomong apa sih gitu ya. Nah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita ya. Tentang sebuah miracle ya. Kembali lagi kita masih dengar. Karena miracle-nya Tuhan Yesus itu nggak ada habisnya. Dengan miracle Tuhan Yesus yang menjelaskan tentang sebuah tujuan atau purpose dalam kehidupan kita. Nah. Jadi hari ini Tuhan Yesus itu lagi jalan seperti biasa ya. Tuhan Yesus itu dari di dunia ini dia itu selalu jalan dari suatu kota ke kota yang lainnya. Dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk menemui banyak orang. Dan untuk melakukan begitu banyak mujizat yang udah kita dengar sebagian kecil beberapa waktu yang kemarin. Tuhan Yesus itu lagi jalan. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus itu sama murid-muridnya lihat ada seseorang yang lagi ini. Ini ya. Ngomong bawa ke camat aja. Orangnya tuh gini. Ini ada yang tahu gimana ini. Jadi dia kalau jalan begini gini. Orang apa? Yes. Orang buta ya. Buta itu atau tunanetra artinya tidak bisa melihat. Jadi orang ini ya. Dia adalah orang yang buta sejak lahir. Jadi waktu dia born. Dia sudah nggak bisa lihat. Jadi dia nggak pernah tahu orang tuanya seperti apa. Papa mamanya tuh wajahnya seperti apa. Dia nggak pernah bisa melihat. Saudaranya kek atau mungkin om tante atau uncle atau siapapun dia nggak pernah bisa tahu. Nah. Lalu muncullah sebuah pertanyaan ya. Murid-murid ini orang yang suka tanya ya. Entah mereka penasaran atau apapun. Tanya sama guru gini. Sama Tuhan Yesus ya. Guru atau rabi siapakah yang berbuat dosa sehingga anrang ini dia lahir itu buta ya. Orang ini sendiri atau orang tuanya atau mungkin keturunan atau mungkin nenek moyangnya. Sehingga orang ini sampai akhirnya dia lahir itu nggak bisa lihat atau buta. Nah lalu ini yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus jawab seperti ini. Bukan dia ya istilahnya bukan orang yang buta ini. Ataupun orang tuanya. Ataupun nenek moyangnya. Tapi karena ini karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Dan kita harus melakukan pekerjaan dia. Misalnya Bapak di surga yang mengutus kita semua termasuk juga aku Tuhan Yesus. Selama ada di sini. Selama masih siang akan datang malam. Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia akulah terang dunia. Tuhan Yesus bilang gitu. Kata-katanya Tuhan Yesus ini agak ribet mungkin buat kita ya. Saya akan misulangi lagi ya. Bukan dia istilahnya bukan orang buta ini dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena ini pekerjaan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang buta ini. Karena kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Bapak di surga yang mengutus aku Tuhan Yesus dan juga kita semua. Selama masih siangnya selama masih ada waktu gitu ya. Kalau sudah waktunya malam semua orang harus tidur nggak bisa bekerja lagi. Tapi selama Tuhan ini ada di dunia saat itu. Tuhan adalah terang dunia. Begitu juga dengan kita ya. Selama kita ada di dunia ini itu ya. Istilahnya itu kita masih hidup masih siang masih melek matanya. Itu kita masih bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau sudah datang malam waktunya kita sudah tidur atau meninggal. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang dimaksud dengan Tuhan pada saat itu. Nah setelah itu setelah Tuhan Yesus melakukan itu semua. Lalu Tuhan Yesus ini ya. Setelah lagi jangan ditiru. Ini adalah hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika menyembuhkan orang. Tapi ini bukan harus kita lakukan ya. Tuhan Yesus meluda. Lalu ludanya itu dilempar di tanah. Lalu Tuhan Yesus mengaduk tanahnya itu jadi bikin lumpur gitu ya. Lalu diambil sama Tuhan Yesus dioleskan ke mata orang yang buta ini tadi. Nah lalu Tuhan Yesus bilang sama orang buta ini. Sekarang kamu pergilah. Basulah dirimu di kolam siloam. Oke kita katakan sama-sama ya. Nama kolamnya kolam siloam. Sekali lagi ya siloam. Yang artinya ini yang diutus. Jadi siloam itu artinya yang diutus. Maka lalu dia melakukan seperti yang diberitakan Tuhan Yesus ya. Orang buta ini dia jalan. Dia menuju ke kolam siloam. Lalu dia cuci mukanya. Dia cuci matanya. Lalu ketika dia kembali matanya sudah bisa melihat lagi. Dia sudah bisa melihat ya. Dia sudah bisa tahu. Dia melihat hal-hal yang dia gak pernah lihat. Dan tetangga-tetangganya. Misalnya orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Yang dulunya melihat dia itu. Karena dia buta. Dia harus ngemis ya. Minta-minta dari pinggir jalan. Dan orang yang selalu lewat disana dia lihat. Loh ini kan orang yang buta itu. Yang buta dari lahir dulu. Dia sudah bisa lihat loh. Sudah bisa melek istilahnya. Matanya sudah bisa lihat. Dan ada yang bilang. Bukan ini orang yang mirip. Ini orang yang mirip sama orang itu. Bukan orang itu. Gak mungkin orang itu pasti masih buta. Orang itu buta dari lahir kok. Terus lalu orang itu jawab ya. Orang buta dia bilang. Benar. Akulah orang itu gitu ya. Lalu dia ditanyain dong. Otomatis kan ya. Kalau kita lihat orang lain. Sembuh atau dapat sesuatu yang ajaib. Kita pasti tanya dong. Loh kok bisa gitu ya. Gimana caranya kamu bisa sembuh. Dan dia jawab dan dia ceritakan. Seperti yang terjadi dalam hidupannya tadi ya. Jadi dia bilang ada seorang namanya Yesus. Dia meluda. Lalu udara dia aduk di tanah. Diteroleskan di matanya. Dan dia membasu mukanya di kolam siloam. Lalu dia bisa belek. Dia bisa bisa. Istilahnya dia bisa lihat lagi gitu ya. Dan disitu. Berita itu tersebar semakin kemana-mana. Dan Tuhan Yesus itu semakin dikenal oleh begitu banyak orang. Karena peristiwa itu. Karena peristiwa itu. Dan itu adalah salah satu tujuannya gitu ya. Kenapa orang tadi ini dilahirkan buta gitu ya. Begitu. Jadi kita sudah tahu. Kayak kita semua ya. Kita semua lahir di dunia ini. Kita punya tujuan masing-masing. Miss nya juga lahir di dunia ini juga punya tujuan. Tuhan punya tujuan khusus buat Miss Felly. Tuhan punya tujuan khusus buat mungkin Budi. Tuhan punya tujuan khusus buat Dewi. Tuhan punya tujuan khusus buat Erik. Tuhan punya tujuan khusus buat mungkin Novi. Atau buat Dian. Atau buat siapapun. Siapapun kita ya. Siapapun kita Tuhan punya tujuan khusus. Jadi kita gak boleh merasa aku ini lahir hanya karena apa. Atau mungkin kita merasa kayaknya aku ini gak ada tujuannya. Tapi Tuhan punya special purpose buat kehidupan kita. Jadi kayak tadi ya ketika kita mau pergi. Kita tahu nih tujuan kita mau kemana. Mau ke Bali jadi harus bawa topi biar gaya gitu loh. Terus sama jangan lupa bawa kacamata ya kan biar gak silau. Nah plus kalau di Bali biasanya orang suka berenang. Jadi kita harus bawa baju renang. Kalau enggak nanti gak pake baju dong berenangnya ya kan. Nah kalau kita udah tahu tujuan kita. Kita bisa tahu apa yang harus kita bawa dan persiapkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita semua di dunia ini punya tujuan khusus. Kita semua ada di dunia ini itu ada tujuannya. What is the purpose? Tujuannya tentu satu yang paling special dan istimewa. Tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Kita ada di dunia ini untuk menunjukkan kepada orang di sekitar kita kasih Tuhan. Melalui kehidupan kita yang sudah kita alami apapun itu cerita kehidupan kita. What is the story of our life? Anything ya. Yang baik, yang enggak baik. Yang kita suka, yang kita enggak suka. Semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tujuannya apa? Kita menceritakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. The story of our life in good or bad. Itu untuk menceritakan kasih Tuhan. Itu adalah tujuan kehidupan kita. Karena itu super kemenangan kita hari lain ini. Everything happens for a reason. Jadi enggak ada di dunia ini yang terjadi karena sebuah kecelakaan atau sesuatu kebetulan. Tapi semuanya terjadi karena ada alasannya. Dan tentunya Tuhan punya alasan yang baik untuk kehidupan kita. So kita semuanya mau ingat sama-sama, everything happens for a reason. Super kebenaran kita hari ini adalah everything happens for a reason. Ayat penutup kita yaitu Yohanes 9 or John 9. Nah ayat hafalan kita terambil dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Or Isaiah 55 verse 8. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. And my ways are far beyond anything you could imagine. Nah mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat Joy Kids hari ini yang telah mengajarkan kami. Bahwa Tuhan punya rencana yang sempurna untuk kami. Dan juga Tuhan berkatilah orang tua kami, keluarga kami. Dan berikanlah kesehatan untuk kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Joy Kids kita hari ini telah selesai. Jangan lupa like, subscribe, and give positive comments. See you next week. God bless.